boom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi di channel saya kembali kali ini saya lagi sanmori di minggu pagi mau bikin kembali mau bikin konten motovlog nih udah lama nggak pernah bikin konten motovlog kali ini topiknya satu tahun pemakaian si Honda DV ini jadi gue udah punya motor Honda DV ini kurang lebih satu tahun bulan Februari kemarin sekarang udah bulan April ya jadi udah satu tahun dua bulan motor ini di tangan gua jadi gue pengen bikin review satu tahun lah gimana sih positif dan negatifnya motor ini apa aja yang gua rasain selama satu tahun ini Oke untuk yang pertama negatifnya dulu aja ya yang pertama itu adalah speedometer kecilnya ini temen-temen nih speedometer kecil indikator ya bukan speedometer sih indikator meter yang ada di bawah speedometer utamanya gitu nah itu kacanya itu agak rengat temen-temen jadi kacanya itu agak rengat kalau dugaan gua sih ya kalau dugaan gua itu karena sering kepanasan sih kayaknya karena sering kepanasan dia jadi agak rengat gitu pecah sih enggak cuman agak kayak ada retak-retakan gitu makanya saran gua buat yang baru punya motor ini belum lama atau baru mau mau beli motor ini speedometernya mending langsung dilapisin stiker transparan aja gitu entah yang bening atau agak yang agak gelap nggak papa untuk melindungi kaca utamanya gitu ya jadi enggak sampai pecah gitu aja sih karena akan kalau untuk enggak naruh di tempat panas agak susah ya pagi kalau lagi musim panas ya kan pasti biar gimana pasti kepanasan namanya motor kan gitu sih itu yang negatif yang pertama kemudian yang kedua untuk masalah geredek CVT ya yang udah banyak sering dibahas di forum-forum ADV gitu tentang motor agar geredek CVT di motor Honda ADV ini anak yang untuk selama setahun dua bulan ini yang gua rasakan keredek tv CVT nya itu hanya gua rasakan ketika pagi hari dan itu pun enggak setiap hari ya temen-temen jadi ada beberapa kali eh gua pernah merasakan geredek di CVT nya jadi awalnya gua pikir geredek nah geredek itu karena gua kan belum pernah ngerasain ya gimana apa namanya geredek CVT ah gua pikir geredek itu ini apa suara gitu ya lebih ke suara geredek geredek gitu gua pikir seperti itu itu ternyata geredek CVT itu kalau menurut gua itu kayak semacam slip slip sisa tali CVT nya tuh slip temen-temen gitu jadi ketika ditarikan bawah motor baru-baru nyala ya baru jalan sebentar gitu ya pagi hari baru nyala terus baru jalan sebentar beberapa kilo itu Nah itu gua rasain jadi ditarikan bawahnya itu ada geredek ada slip slip tali CVT yang bikin mesinnya itu geter CVT nya itu geter dan berasa sampai ke 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 badan kita berasa gitu Nah itu sih yang namanya geredek CVT tapi itu hanya baru ketika pagi hari ya yang gua rasain ketika pagi hari baru nyala dan baru jalan beberapa kilo gitu ya nanti ketika sudah agak jauh jalannya ada idea hilang sendiri temen-temen geredek CVT nya hilang sendiri itu aja sih dan itu pun enggak setiap hari gua rasain ya temen-temen jadi hanya beberapa enggak setiap harilah intinya gitu enggak setiap hari gunya gua rasain Oke itu yang kedua jadi dan ah untuk masalah geredek ini gua juga pernah ngerasain di motor gua yang MIOS ya jadi kurang lebih sama seperti itu itu gitu permasalahan geredeknya ada juga di MIOS walaupun enggak enggak sering ya sama juga enggak tiap hari juga dinyaknya rasainnya intinya mungkin permasalahan geredek itu untuk eh masalah motor metik termasuk masalah yang masih wajar lah masih wajar gitu masih lumrah lah kayaknya di di motor metik yang lain juga ada gitu ya karena gua ngerasain juga di motor metik MIOS gua gitu temen-temen Oke itu yang kedua dan yang ketiga itu permasalahan yang orang sering bahas di forum ADV tentang tang yang miringnya tangannya itu banyak yang komplain setelah pemakaian berapa lama tuh miring tangannya jadi enggak lurus gitu agak miring sedikit Nah gua nggak ngerasain di motor gua ini Nah kalau kalian lihat ini motor gua lurus temen-temen tangannya enggak miring dan itu mungkin ya mungkin nih pendapat gua pribadi siapa tahu saran aja ya buat yang punya motor ADV karena motor ini kan berat temen-temen jadi kalau gua pribadi setiap hari kalau misalnya enggak gua pakai atau parkir lama di rumah ya gua nggak pernah yang namanya di standar samping itu enggak pernah jadi gua standar dua gitu mungkin takutnya ya takutnya enggak tahu bener apa enggak mungkin takutnya pengaruh dari itu juga sih karena disering di standar samping posisi miring itu kan stangnya dan motor ini tuh bebannya berat eh berat kosong aja berat banget gitu kan jadi mungkin takutnya pengaruh ke stangnya gitu jadi kalau bisa sih saran gua buat yang punya Honda ADV kalau nggak dipakai jangan di standar miring itu kalau nggak dipakai lama standar dua aja di setiap hari di rumah dan posisikan stangnya tuh lurus gitu nggak usah dikunci nggak usah dikunci stang ya Nah itu aja sih yang ketiga dan masalah bagasi ya bagasi motor ini tuh sebenarnya sih luas bagasinya cuman bawahnya itu enggak rata temen-temen jadi kalau untuk ah naruh helm helm full face gitu ya temen-temen harus kita harus menempatkannya itu posisinya harus bener harus pas kalau enggak dia susah nutupnya gitu karena jok yang depannya ini kan agak turun nih konturnya agak turun dan alas joknya itu suka mentok ke helm kalau kita naruhnya enggak pas dan bawahnya juga bagasinya tuh bawahnya enggak rata apa sih temen-temen itu yang bikin agak sulit naruh helm gitu ya jadi harus bener-bener pas baru bisa nutup banget gitu gitu sih yang gua keluhin buat bagasinya ya jadi luas tapi enggak mudah untuk naruh helm full face gitu kemudian ada itu aja sih yang gua rasain keluhan-keluhan gua selama pakai motor ini Oh ya satu lagi ada jadi kalau motor ini tuh kalau lagi parkir kalau kita belok-beloknya setangnya tuh suka ada bunyi kerekat titik gitu apa mungkin kalau menurut gua sih karena ini nih karena talinya ini tali gas sama tali rem itu di depan itu kan dijadiin satu tuh kayak diikat jadi satu nah itu kalau gesekan dia nimbulin bunyi soalnya gua pernah gua semprot ininya kan gua semprot WD biar licin gitu gesekannya hilang dan bunyinya tuh hilang temen-temen jadi itu sih jadi motor ini kalau diparkir kita belok-belokin gitu setangnya suka kadang suka bunyi cicit gitu karena gesekan antara kabel ini kabel gas sama kabel remnya yang dikumpulin jadi satu itu aja sih jadi kalau bisa dikasih pelumas lagi disininya semprotin WD apa-apa gitu biar enggak bunyi gitu aja udah itu aja ya negatifnya sekarang positifnya ya kalian sudah pasti tahu lah untuk nilai positif motor ini yang paling utama bagi gua sendiri itu adalah desainnya ya yang bener-bener keren gitu dibandingkan motor-motor metrik 150cc yang lain menurut selera gua gitu kalau menurut saya kalian ya beda-beda ya mungkin ya beda ya tapi kalau menurut gua sih motor ini ya desainnya sih paling keren sih dibandingkan kelas 150cc yang lain walaupun sekarang sudah ada Matic PCX 160 ya walaupun sudah ada Matic PCX 160 tapi gua lihat masih banyak yang tertarik dengan motor ini gitu jadi di forum-forum ADV itu banyak yang nanya eh mendingan beli PCX 160 apa mending beli ADV ya gitu berarti kan berarti masih ada yang banyak yang tertarik ya dengan motor ini gitu walaupun sudah ada keluar PCX yang lebih superior dengan mesin yang lebih superior tapi untuk dari segi model masih banyak yang lebih tertarik dengan motor ini gitu temen-temen itu sih nomor satu yang paling unggul positifnya ya modelnya ya terus yang kedua suspensinya temen-temen suspensinya sih menurut gua enak banget sih jadi keras tapi nggak keras banget masih bisa ditolerir kerasnya kalau sendiri keras kalau berdua mantep banget maknyus kalau buat berdua boncengan pas-pas banget lah nyamannya kalau buat boncengan berdua kalau buat sendiri emang agak keras tapi masih bisa ditolerir dan gua kalau sendiripun kalau juglengan juglengan apa polisi tidur kecil mah gua terabas aja pakai motor ini mah temen-temen ground clearance nya besar lagi kalau polisi tidur besar juga di depan rumah gua tuh ada yang jalanan agak ngangkat itu walaupun boncengan full ya berempat gua pernah full anak istri anak dua sama istri boncengan dengan motor ini di juglengan yang tinggi itu kagak-kagak setelah temen-temen bawahnya karena ground clearance nya tinggi banget nah itu dari segi apa eh suspensi ya menurut gua enak banget nggak usah ganti lagi lah udah ini suspensi sowa bawaannya udah enak sih kecuali kalau bagi yang mau di agak dipendekin motornya ya bisa lah pertimbangkan ganti suspensi karena dengan suspensi bawaannya tuh motor ini tinggi banget gitu dan yang ketiga dari segi mesin ya oke yang ketiga dari segi mesin temen-temen dari segi mesin motor ini ya nggak lemot-lemot banget lah kalau menurut gua udah cukup powernya untuk terutama di daerah gua kan yang daerahnya macet gitu daerah Ciputat kalian tahu sendiri mungkin daerahnya macet jadi nggak bisa ngebut-ngebut banget dan udah cukup banget gitu dengan power mesin segini udah cukup banget jadi eh gitu aja sih ya mudah-mudahan review gua ini bisa bisa jadi panduan lah buat kalian yang mau beli motor ini gitu bisa jadi referensi buat yang mau beli motor ini pertimbangan Bagaimana motor ini performanya negatif dan positifnya selama satu tahun pemakaian gitu ya jadi yang gua rasain nggak ada permasalahan yang terlalu berarti untuk motor ini masih enak-enak aja gua pakai gitu ya sedikit lah Alhamdulillah sih untuk yang motor gua yang nggak tahu motor-motor yang lain oke segitu aja videonya kalau kalian suka jangan lupa di klik like share comment and subscribe my channel see you on the next video bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati